jadi ini edamame ini udah dicabut padahal itu yang liar-liarnya itu tumbuh lagi jadi kita harus rajin edamame sama ini buncis yang sebenarnya ini buncis ini edamame 1,2,3,4 ini ada 10 dikasihnya buncis buncis ini banget loh halus banget seneng megangnya kayak kapsul bagus banget loh seriusan enak kayak licin gitu enak banget kayak mainan enak ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tanaman rambat lainnya punya si ibu e ini aduh gimana nih yang itu mau ditebang butuh orang jadi mau ngegaji orang katanya buat nebang yang ini ada lagi di pojokan cuy sebenarnya satu lagi tanamannya si ibu e ini udah beres ya ini puncisnya ya puncis sebelah sini ada mame sebelah sini ini rencananya mau dibikin buat bawang merah sempat mati di perkembangannya tanaman yang merambat itu apa saya harus tuh sampai ke atap cuy mau apa ini sampai ke atap tanamannya selamat menikmati itu perkembangan tanaman rambat tanaman rambat disini udah penuh paria mati kayaknya disebelah sini ini paria lainnya dan yang ini ini ada yang tau gak ini ada yang yang versi lainnya dari dari tanaman rambat yang ibu e itu tanam satunya disini itu sudah menguasai jadi katanya mau di mau di apa ambil yang di atap itu dari awal kan aku udah mikir ini akan bikin masalah nih harusnya pada saat kecil dicabut tuh pohon aku udah bilang bahwa ini bakalan jadi masalah ini sekarang udah ke belakang yui itu udah memenuhi atap udah memenuhi atap dari awal dari kecil aku bilang ini bakalan timbul masalah ngeyel susah diomongin susah diomongin semua orang gak mau ada yang dikasih masukan kalau mau nih dari sekarang nih dicabut kalau ini kalau gak mau timbulin masalah lagi tapi untungnya ini bisa disambungin kan di bawah nih kalau dirambatin ke atas pasti bakalan ke tetangga sebelah ke sebelah sana tapi ini bisa aja karena ini satu tempat dengan pemiliknya jadi dirambatinnya kesini nih kalau yang ini ya bisa aja ya dirambatinnya kesana tuh karena masih satu orang yang punya oke nah yang itu udah menguasai atap itu bakalan bermasalah dengan bangunan genteng bisa bikin bocor bisa bikin rusak kuih kuih apa-apa juga harus ada harus terkonsep harus jelas untuk apa mau bagaimana ya bukan cuman tanem 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 ini kalau udah begini katanya sih mau sewa orang buat beresin tapi dari kemarin pilih ini gak mau pengennya versi ya terserah deh ya makin lama makin ditunggu makin gede makin susah eh pastinya yaudahlah jangan ngomel-ngomel pagi-pagi gak ada solusi bingung ngadepin orang-orang kayak gitu nah ini nanti kita tunggu berapa lamanya ini sekitar tanggal berapa ini sekarang tanggal 7 yang di sebelah sana dari tanggal 6 sih sebenarnya kemarin jadi kita lihat perkembangannya akan munculnya kapan sabar saja apa-apa tuh harus sabar perlu waktu oke jangan diburu-buru nanti ini bakalan saya buang sampahnya saya sudah ngumpulin sampah jadi sampahnya gak akan disimpan disini ya itu ini serai aku subur sih sebenarnya sehat cuman kok lama gitu ini takutnya nih ini kan agak lubang nih ada lubang kesini tuh space bu ini kalau saya simpan disini akarnya takutnya ada sebagian pohon tumbuh ke dalam ini harusnya dicabut nih kalau bisa ya tapi ya gak tau juga nih ini temanya sebenarnya pengen nanam bibit doang bukan ke yang lain-lain cuman realitasnya saya berhadapan dengan masalah baru lihat ini tanaman diusul-usul sini kalau dirambatin kesana ini sebenarnya tumbuhnya disini ini pasti ke rumah tetangga cuy ini kalau mau dicabut sekarang ini masalahnya ini punya si ibu E aku tuh gak didengar disini cuy bahkan cenderung ibu E itu yang didengar omongannya bacotannya itu ibu E ibu M karena memang saya gak suka ngadu-ngadu gak suka lapor-lapor tapi begitu ada masalah kayak gini nih kita udah tau dari awal karena konsep berpikir kita yang berbeda kita konsepnya berpikir jangka panjang mikirin orang lain bukan mikirin diri sendiri jangka pendek mikirnya yang penting gue sekarang apapun yang terjadi orang lain yang bertanggung jawab gitu cuy ini ya pagi-pagi udah gak bener banget nih gue enggak ya insyaallah ini saya masih belum bisa hari ketiga ya sekarang kurang lebihnya belum beli goloknya belum ada anggarannya saya waktu kemarin ya 2-3 hari yang lalu ke pasar nyari yang biasa jualan golok ibu-ibu yang saya juga beli pacul dengan beli sekop ini peralatan kebun disitu dia apa ya gak tentu jualannya jadi pas kesana lagi gak jualan katanya besok ya tapi agak siang Allah alam besok juga istilahnya saya besok kesana lagi juga gak tau itu repotnya ini nanti saya juga bakalan ngurusin sekarang tuh kalau ibu emasnya lama bahkan gak kesini lagi mungkin aku lebih leluasa untuk beberesnya ya makanya yang di depan saya apa bikin gembur jadi dipacul-pacul apa ini juga kemarin tuh kalau ada golok sih dikecil-kecil jadi biar cepet ya jadi batang-batang pohon itu itu bisa jadi kompost akan cepat terurai kalau di kecil-kecil jadi gak kayak gini kan belikan kayak gitu kan agak lama ya jadi kalau mau cepet dipotong kecil-kecil itu cepet kompostnya jadi bikin kompostnya cepet kecuali itu tanahnya kalian luas dan kalian bisa ninggalin begitu saja dengan leluasa masih ada banyak space ini bisa lah kayak gitu ini sekarang kalau disini kan harus semuanya harus serba praktis karena situasinya seperti ini oke ada yang datang saya harus bereskan segera ini ada siapa tuh siapa nih ada dimana ada dimana ada dimana ada di sini ada mau makan pagi mau sarapan dadar telur iya mau makan pagi sama dadar telur terus apa lagi main sepak bola oh sekolah sama bu dek bola siapa di bawah bolanya siapa bola dek beli bola dek oh mam dulu mam dulu mam dulu mau makan pagi dulu eh ade sudah mandi itu nanti itu bajunya kotor lagi masuk-masuk ke situ mandi pakai air hangat gak mau simpan kalau gak mau ade ya seperti itu aja kayaknya kita sudahi saja sebentar apalagi yang akan saya bahas oh iya aku pengen ngeliatin ke kalian ada cabai yang aku pikir aku gak gak cabai apa aja disini jadi ada cabai yang cabai lombok begitu deh si dede si dede ikutan keluar ya jadi ini jadi ini ini ada cabai yang aku tanam kumpulin disini memang ini barisannya cabai-cabai aku baru gak ada yang ini loh ada yang bentuknya lombok gitu ini cabai lombok ya ini aku baru nyadar ada cabai lombok tuh jadi si dede ini ikutan nanya suka tiba-tiba nyebrang jadi cabai lombok yang gede ya ada i kena ini loh tuh jatuh ini kena hujan kayaknya dia gak kuat gak tahan karena memang cabai katanya gak bagus kalau musim hujan tuh banyak ya ini cabainya cukup besar ini cabai yang lombok gitu tuh kayaknya cabai besar lombok gitu karena kalau cabai kecil ini pasti udah merah ya ini cabai lombok yang gedenya kalau cabai ini kayaknya cabai lombok juga tuh ya bentukannya agak gede gitu ish ini yang bikin kesel nih siput ini hama ya dulu aku males apa geli gitu megang kayak ginian geli megang ginian tapi sekarang udah bodo amat nah cabainya udah banyak banget tuh lihat perkembangan cabai si daddy nih mondar mandir mondar mandir ya seperti itu dia kelakuan kalau kalau gini sini apa deh ngumpet-ngumpet ke situ tuh dia langsung kesuka ngadadak bergerak sebelah sana wah wah ini cabainya 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 ya rencananya saya kalaupun misalnya ada yang bentuknya cabai lagi bentukannya ini memang dipokuskan ke cabai sekarang yang disini jadi sudut cabai disini aja sekalian ini udah ada cabainya jadi sudut cabai disini kalau ada yang tumbuh cabainya disini oke jadi enggak kemana-mana ya enggak lahannya tuh sekalian oke gitu aja kayaknya apalagi sih ini sampai sini-sini loh cabai tuh bagus banget tuh oh ini senang banget sih lagi lagi mahal cabai sekarang dan ini tumbuhnya dengan subur tapi aku kalau mau ngambil tuh sayang banget jadi kadang-kadang ah beli aja beli aja gitu itu aja terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh